Karena itu kemudian setelah diverifikasi, karena saya didampingi oleh para lawyer, laporan telah diterima, yang pada intinya adalah bagaimana saya katakan tadi bahwa saya melaporkan saudara Sohibul Iman yang telah melakukan atau saya menduga dia telah melakukan tindak bidana yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran yang lebih baik. Pak Pak Ari tadi kan sempat menyebutkan kalau mendapatkan dukungan dari semua angkota pantai. Dari banyak angkota pantai, apakah Pak Pak Ari sendiri sudah meminta izin kepada Pak Salim Sejahat sebagai pekerjaan Syuro PKS? Saya melakukan ini tentu lebih banyak bottom out. Artinya ini adalah ikhtiar dari bawah. Saya mendapatkan dukungan dari teman-teman kader yang mengirimkan pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui SMS, melalui WhatsApp, dan seterusnya. Dan seterusnya, karena kegelisahan di bawah itu sekarang merata. Dengan kepemimpinan yang nampak sekali, tidak kredibel, tidak mengerti hukum, tidak mengerti politik bahkan menurut saya. Sehingga ini harus diselesaikan secepat-cepatnya. Jalan menuju pemilu ini kan tinggal 15 bulan sebenarnya kan. Sementara PKS kelihatan tenaganya makin tergerus begitu ya. Karena itu tadi, karena dipimpin bukan oleh yang punya tenaga. Nah, buat saya ini ruang ya setelah ternyata memang ini tidak akan diselesaikan. Ini mau dibikin bertilih-tilih ya sudah. Saya melakukan laporan pidana akhirnya. Ini sekali lagi tujuannya adalah untuk kebaikan partai. Terima kasih.